Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke untuk pemasangan kosa juga Jadi ya, saya akan jelaskan Yang ini untuk Pemasangan Lebih banyak Kalau menurut saya ini ya guys Saya akan jelaskan Ini ya guys Nah guys Ya menurut saya sih gak apa-apa ya guys Ini dipasang kosa seperti ini Pasangnya sebelum di keramik Nah nanti Ini kan keramik Nah kalau memang ini keramik itu harusnya Pasangnya kan harus dibawah seperti ini guys Jadi ini tetap kelihatan guys Nah fungsinya, fungsinya kalau Pasangnya di atas keramik-keramik seperti ini ya guys Harusnya pasangnya yang benar itu seperti ini ya guys Jadi di atas lantai baru kloset ya guys Jadi gak jadi bener seperti ini ya guys Ini menurut saya salah, itu menurut saya ya guys Oke Nah jadi Tentiknya itu seperti itu guys Jadi gak salah pasang ya Tanya-tanya soal buat kamar mandi Atau Ini kan caranya beda kan Kloset duduk sama kloset jempol guys Caranya beda guys Jadi bisa ditanyakan Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys Yang belum subscribe channel ini Segera di subscribe guys Dan jangan lakukan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya guys Sekarang semua tutorial Mau dari pasang keramik Mau buat pintu Mau ngedak Atau Mau Segalanya Ada disini guys Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya wajibkan Untuk subscribe channel ini Dan semoga bermanfaat Karena tutorial-tutorial dari saya sangat-sangat bermanfaat guys Disimak terus guys videonya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke untuk pemasangan kloset sudah Jadi ya Sudah jadi Nah Nanti saya akan jelaskan Bagaimana Harusnya kloset itu dibasang Nah Itu semua ada Tekniknya guys Dan ada Caranya Atau ada Hmm Intinya Pokoknya beda-beda guys Beda-beda caranya Jadi Hasilnya pun Beda Karena semua Manusia itu Sifatnya beda guys Nah Ini untuk pemasangan keramiknya Sudah selesai ya Yang dalam Yang dalam sudah selesai Selanjutnya Tinggal Pemasangan lampunya Nah Yang ini Sudah selesai Tinggal Keramik lantai ya guys Nah Yang ini untuk Pemasangan Perpipaannya ya Perpipaannya Kalau menurut saya ini lucu banget guys Jadi Yang ini Yang ini Dirabat ya guys Yang ini dirabat Atau di Kloster ya Kan ini untuk penghancur Nah Telah hancur Baru dia kesini Jadi ini Full baru itu Full Full Nanti ini tinggal ditutup Sudah Beres Tinggal ditutup Beres Nah Yang saya pertanyakan Kenapa harus Jaraknya Kenapa harus Panjang Ini kan Namanya Makan Tempat juga ya Siapa tahu nanti Disana mau dibangun apa Atau apa Jadi kan Harusnya kan disini saja Enggak usah Enggak usah jauh-jauh guys Nah Kalau disana mau dibangun kan Harus Nanti Nyedotnya gimana guys Masalahnya seperti itu guys Jadi harusnya Disini sama disini Sudah Bisa guys Jadi enggak makan tempat Seperti itu ya guys Nah Ini menurut saya Juga ada kesalahannya Disitu guys Nah Sekarang Kita review untuk pasang Klosetnya guys Saya akan jelaskan Gini ya guys Nah guys Ya Menurut saya sih Enggak apa-apa ya guys Ini dipasang kloset seperti ini Dipasangnya Sebelum di keramik ya Nah Nanti Nanti pasang keramiknya Pasti Pasti Nyawe sini Baling guys Diturun Dua senti Atau tiga senti Itu masih meningis Nah Teknik Tukang itu kan Beda-beda Nah Emang kalau Harusnya ya Harusnya Pasang kloset Kalau memang Harus di Di full Atau diratakan Seperti ini Nah Kenapa Pabriknya Membuatnya Kok yang ini Kok Di keramik ya guys Kenapa Enggak seperti yang di bawah Itu yang Enggak ada keramiknya Seperti ini ya Kalau emang tekniknya Pasangnya Cukup-cukup Seperti ini ya guys Jadi Harusnya Enggak gitu kan Pasangnya guys Nah Pasti Kalau Ini Di keramik ya guys Ini kan keramik ya Ini kan keramik Nah Kalau emang ini di keramik itu Harusnya Pasangnya kan Nah Harus di bawah Di bawah seperti ini ya guys Jadi ini tetap kelihatan guys Nah Fungsinya Fungsinya Kalau Pasangnya Pasangnya di Atas Keramik lantai Seperti ini ya guys Itu Pasti kadang Jarak Beberapa tahun Pasti akan rusak kan Guys Ya Pasti akan rusak Jadi harus di Harus di Bungkar ya Harusnya pasangnya yang benar itu Seperti ini ya guys Jadi Di atas Di atas Lantai Baru Kloset ya guys Jadi enggak Enggak dipendam seperti ini ya guys Nah Ini menurut saya Salah Itu menurut saya ya guys Tapi emangnya sih Kalau rata seperti ini itu Bebas Bebas Mas mau Kadang kaki kita kan Juga perlu Perlu sama ya Sama ini Ini kan masih kurang lebar untuk kaki Guys Jadi Lebih bebasnya sih seperti ini Emangnya Kalau apalagi Kalau sudah Lanjut usia ya Itu Susah banget kadang Nah Jadi Itu semua tergantung kita Nah tapi Tapi ya guys Kalau dipasang seperti ini Umpamanya mau bongkar Atau mau ganti Itu Pasti hancur kesini Sekelilingnya Pasti hancur Keramnya Ya kan Itu pasti Contoh Koseknya sudah Lumayan rapi ya Oke Bagus Nah Jadi Tekniknya itu Seperti itu guys Jadi Enggak asal pasang ya Enggak asal pasang Jadi harus Terus Pokoknya intinya ya Intinya Kalau Pasang Dipasang seperti ini Kalau Eh Kalau saja di atas keramai lantai itu Lebih mudah untuk kita mengganti kloset Nah Intinya seperti itu guys Tapi kalau Seperti ini Seperti ini ya Ini intinya Kita lebih enakan aja Lebih nyaman Di atas kloset Nah Seperti itu Ya Jadi Sebenarnya enggak masalah Semua masalah Paling ini jarak Kadang Kan ini yang bagus Ini yang Mereknya yang lumayan bagus Jadi Paling puluhan tahun Baru Baru kotor Tapi tergantung lagi guys Ini kan Di Sekolah ya Atau di tempat sekolah Jadi Kan Banyak ya Muridnya Atau gurunya Jadi kan iri ya Tergantung sama Abunnya juga Kalau Bunya suka Beres-beres ya Bersih guys Tapi kalau Males ya Bakalan kotor Nah Kadang ada yang pecah juga Kalau saya carikan Harus diganti Jadi Jadi untuk tekniknya Teknik pasang itu Budak-budak Jadi ya Seperti ini Jadi Pasangnya Seharusnya seperti Kalau tadi saya Tapi Kalau butuh nyaman Ya Seperti tadi Disamakan Gak apa-apa guys Oke Yang baru bergabung Silahkan di like Di share Comment Dan subscribe Video-video Selanjutnya Selanjutnya Untuk pemasangan Kramit lantai Oke Mereknya Doti Yes Mereknya Doti Yes Doti Danya Daya Ina Nah Oke Pertemuan kali ini semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Nah yang mau tanya-tanya soal Membuat kamar mandi Atau Ini kan caranya beda kan Kloset duduk sama kloset jongkok Caranya beda Jadi bisa ditanyakan Nanti saya akan jawab Semoga berulang Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih